Unsur di area dari kanan, mengalikannya dari kanan. Ideal dua arah itu adalah kalau dia mengunik kedua sifat ini. Jadi, jika I adalah ideal kiri, sekaligus ideal kanan juga, dari R, maka I disebut dikatakan ideal di R. Ideal dua sisi di R, tapi biasanya kata dua sisinya tidak disebut cukup. Kalau dikatakan ideal di R, berarti dia berlaku sebagai ideal kiri dan berlaku sebagai ideal kanan. Artinya, sembarang A anggota I, kalau dikalikan sembarang anggota R, mau dikalikan dari sebelah kiri ataupun dikalikan dari sebelah kanan, hasilnya selalu termuat di I. Ya, otomatis kalau gelanggangnya komutatif, ideal kiri pasti ideal kanan. Oke, nah saya ulangi juga contohnya. Jadi, misalkan yang gampang itu adalah kita tinjau gelanggang M2 kali 2Z. Biasanya notasi seperti ini, maknanya adalah ini himpunan matriks 2 kali 2 dengan komponennya adalah bilangan bulat. Yang kalau kita tulis dalam bentuk himpunan, maka ini isinya adalah himpunan matriks. Dengan matriks persegi 2 kali 2, katakanlah komponennya ABCD dengan ABCD dan D ini, semuanya adalah bilangan bulat. Sembarang ya. Sekarang kita tinjau, misalkan I ya. I. Yang pertama adalah himpunan, katakanlah MN 0, 0 ya. Dengan MN anggota Z. Oke. Kalau kita periksa begini, misalkan ya, kalau kita ambil, pertama gini jelas, I itu subset dari M22Z. Dan I tak kosong, karena kita bisa ambil sembarang unsur yang benungan seperti ini. Karena M dan N, karena Z dengan juga entry-nya ada kan, M sama N-nya bisa kita ambil sembarang jelas, kalau kita diminta untuk memberi contoh unsur di I ya mudah. Nah, sekarang misalkan kita punya sembarang dua unsur di I. Misalkan XY anggota I. Kita bisa tuliskan, X itu adalah, kita kasih nama X1, X2, 0, 0 ya. dan Y. Kenapa bentuknya seperti ini? Karena keanggotaan I itu kan adalah matriks berbentuk MN 0, 0. M sama N-nya sembarang. Tapi yang baris bawah, itu nggak bisa milih. Harus 0, 0. Nah, jadi kalau I anggota I, maka kita bisa menganggap yaitu elemennya adalah disebut aja Y1, Y2. Yang atas ini sembarang, tapi yang bawah kita nggak bisa milih. Harus 0, 0. Nah, kita lihat bahwa X ditambah Y itu adalah, langsung aja, ini kan berarti X1 tambah Y1, X2 tambah Y2, 0, 0 kan? Nah, kalau lihat dari bentuknya, bahwa baris bawahnya 0, kalau baris atasnya nggak, ini ya, tidak ada kendala kan? Tetapi karena baris bawahnya 0, kita bisa katakan bahwa ini adalah anggota I. Dan selanjutnya kita punya min X, isinya min X1, min X2, bawahnya adalah 0, 0. Dan ini juga memenuhi kriteria sebagai anggota I. Sampai sini apa yang kita peroleh? Ini menunjukkan bahwa I adalah subgrup dari M 2x2z. Subset tak kosong, tertutup di bawah operasi penjumlahan, kemudian inversenya juga ada di sana. itu membuktikan dia subgrup. Oke, sekarang apakah I ini ideal kiri? Apakah ideal kanan, atau tidak kedua-duanya, atau mungkin kedua-duanya? Kita bisa periksa. jadi ambil, katakanlah ambil Z, atau jangan Z, misalkan ambil U anggota M22Z. Oke, nah kita lihat bahwa gini. Kita tulis judul, U itu adalah U1, U2, U3, U4. Dimana ini masing-masing adalah anggota Z. Kita lihat bahwa kalau kita kalikan U dengan X dari sebelah kiri, X-nya yang tadi, bisa kita pakai lagi, U1, U2, U3, U4 dikali X ya. X1, X2, 0, 0. Hasilnya apa? U1, X1. Terus, U1, X2. Kemudian apa? U3, X1. U3, X2. Nah, di sini, ini kita tidak bisa menjamin bahwa dia anggota I, kan? Karena penyebut, bagian bawahnya kan tidak nol, kan? Tidak dijamin nol. Kita nggak tahu ini nol apa nggak. Artinya, kita tidak bisa menjamin, jadi, kita punya U anggota M22Z sembarang, kita punya X anggota I, kita kalikan hasilnya belum tentu ada di I. Tetapi kalau kita kalikan dengan bentuk seperti ini, X1, X2, ini nol, nol. Maka hasilnya ini kan, X1, U1, X1, U2, nol, nol. Ini anggota I. Oke. Ingat ini, U-nya sembarang, X ini tadi juga sembarang ya. Dari sini terlihat apa? Bahwa I adalah ideal apa? Kanan atau kiri? Kita punya X anggota I, kita punya U sembarang, yang menjamin dia tetap ada di I, kalau kita kalikan U dari sebelah kanan, kan? Makanya adalah ideal kanan. Tetapi bukan ideal kiri. Dari M2 kali 2Z. Nah, contoh ideal kirinya gimana? Kalau kita punya J, himpunan, P0, I0 gitu ya. Berserakanlah P, K, anggota Z. Ini dengan cara yang serupa ya. Dapat diperlihatkan bahwa C adalah ideal kiri. Tetapi bukan ideal kanan. Dari M2 kali 2Z. Oke, ini tidak sulit ya. Membuktikan subgroupnya kan satu serupa dengan ini. Terus kita juga nanti bisa periksa. Coba kalau kita ambil sembarang U, kalikan dari kanan, kalikan dari kiri ya, U kali C. Bagaimana hasilnya? C kali U bagaimana hasilnya? Nah, dari situ bisa terlihat. Ya, selebihnya saya serahkan saja untuk dicobanya. tapi kalau yang non-Ukulit saya belum ini ya. saya belum pernah coba, belum pernah mencoba mencari ya. Jadi kalau Z kan ini gelanggang bilangan gelat. kita ketahui bahwa ya Uklit dan setiap ideal dari Uklit itu pasti kelipatan dari satu unsur ya. Jadi kalau I ideal di Z kita ketahui bahwa I itu pasti dibangun oleh satu unsur. Jadi misal oleh A ya kita bisa tulis I itu adalah kalau kemarin kan kita menggunakan notasi ini A dikurung ini. Jadi maknanya ini adalah setiap unsur di I itu adalah kelipatan dari A. Nah, I ini akan jadi ideal maksimal. jika tanda-tanda jika A adalah prima ya. A adalah unsur prima atau A adalah bilangan prima. Oke. Nah, sekarang kalau kita tinjau di kilanggang apa atau gini ya. jadi contoh waktu itu kan kalau I-nya adalah himpunan bilangan kelipatan tiga misalkan ya. Maka di sini I ideal maksimal. Karena unsur pembangunnya prima. Tapi kalau kita punya J misalkan sama dengan 6 maka kita sudah perlihatkan bahwa J itu bukan ideal maksimal. J bilangan kelipatan 6 ya. Karena kalau kita kita bisa mencari ideal antara 6 sama Z ya. Memuat memuat C tapi memuat C tapi bukan bukan C bukan Z ya. Misalnya apa? Misalkan I ya. Atau selain I misalkan kita punya bilangan kelipatan 2 ya ini juga memuat C. Nah kalau di FX gimana? Kita kan kemarin terakhir belajar ini F lapangan terus FX ini adalah gelanggang polinom yang juga ini memenuhi sifat dia adalah gelanggang Euclid. Sebagai gelanggang Euclid jadi dia dibangun setiap ideal dibangun oleh satu untuk jadi kalau I adalah ideal dari FX maka I ini pasti kelipatan suatu polinom bisa tulis sebagai polinom PX kelipatan dari suatu polinom sebutlah PX PX ini adalah pembangun generator jadi semua uncur di I adalah kelipatan dari PX nah disini I itu maksimal I ideal maksimal jika dan hanya jika PX ini polinom tak tereduksi contohnya misalkan I nya itu adalah polinom atau ideal yang dibangun oleh X kuadrat plus X plus 1 artinya himpunan semua kelipatan ini jadi himpunan X kuadrat plus X plus 1 dikali QX dimana QX nya itu anggota FX nah ini contoh ideal maksimal tapi kalau punya misalkan J adalah X kuadrat min 4 ya berarti adalah ya ini ideal maksimal himpunan X kuadrat min 4 dikali QX untuk Q nya merentang dari Q nya dari ya semua uncur F maka ini bukan ideal maksimal karena kita tahu polinom X kuadrat min 4 itu tereduksi dia bisa difaktorkan jadi X min 2 kali X plus 2 kalau contoh-contoh yang lain yang non yuklit saya belum ini ya jarang jarang apa jarang main-main kesitu jadi belum apa belum memukai contohnya kalau kayak Matrix bisa juga ini yang contoh gelanggang fungsi ya sebentar saya agak-agak ingat ingat sesuatu jadi misalkan C C AB ini timpunan semua fungsi kontinu di selang AB atau selangnya 0,1 jadi pokoknya semua fungsi yang kontinu di selang 0,1 ya kita kumpulkan semua ini dapat fungsi C 0 artinya kemudian misalkan ini dapat ditunjukkan dapat diperlihatkan bahwa channel 1 adalah gelanggang terhadap operasi kunjungan dan perkaraan kalian fungsi kemudian contoh idealnya misalnya itu adalah himpunan F fungsi anggota C 0,1 dengan syarat bahwa F setengah sama dengan 0 semua fungsi continue di 0,1 yang F setengah nilainya 0 itu kita kumpulkan kita bisa perlihatkan bahwa saya enggak akan tulis detailnya tapi nanti bisa dicek I adalah ideal di channel 1 ini juga ideal maksimal tapi buktinya agak kalau so so Oke ini ideal di channel satu ya maksimal atau tidak bisa dicek selamat menikmati Terima kasih. 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 TELLA taxi. Terima kasih. Terima kasih. menunjukkan subring itu ada lemah ini adanya di edisi ketiga ya kalau yang mungkin ada yang punya edisi kedua jadi buku itu enggak membahas tentang subring ya jadi ada yang hilang sebenarnya jadi misalkan R itu gelanggang dan S itu subset R tak kosong S adalah subring atau gelanggang bagian dari R jika dananya jika untuk setiap S dan T anggota S berlaku S ditambah T anggota S dan S kali T anggota S cukup periksa dua ini sifat-sifat yang lain akan mengikuti nah seperti itu ya jadi kalau kita mau periksa suatu subring ya kita tinggal lihat dua sifat ini aja ambil sembarang dua uncur kalau dijumlahkan selalu di S dikalikan selalu di S itu sudah cukup menjamin bahwa S itu adalah subring selamat menikmati kita akan punya himpunan Z plus kali itu ya ini kan gelanggang ya sudah pasti Z plus ini grup ya ini grup oke sekarang kita tinjau eh ya ini tanpa harus dijelasin ini operasi penimbangnya kayak gini kita tinjau Z min nol ya ini himpunan bilangan bulat tak nol kalau kita periksa Z min nol terhadap operasi perkalian dia belum bisa membentuk grup mengapa gagalnya itu adalah di inversenya kalau sifat tertutupnya ya tertutup berada perkalian kan bilangan bulat kali bilangan bulat tetap bilangan bulat kemudian asosiatifnya ya unsur unsur identitasnya ada satu ya tetapi inversenya tidak semua unsur disini punya inverse di Z min nol ya satu karena yang punya inverse di bilangan bulat itu hanyalah satu atau min satu tapi kita bisa bandingkan jadi kalau disini artinya Z ini bukan division ring kalau kita bandingkan dengan himpunan bilangan rasional Q plus kali ini juga gelanggang bisa diperiksa sifat-sifat gelanggang semua terpenuhi oleh ya kita tahu yang jelas Q plus ini grup ya terhadap operasi penjumlahan sekarang kita tinjau himpunan q min nol himpunan bilangan rasional tak nol ya bisa diperiksa bahwa q min nol kalau kita tinjau terhadap operasi perkaraan ini adalah grup sifatnya memenuhi semua tertutup ya asosiatif kemudian unsur identitasnya ada satu dan setiap bilangan rasional tak nol jelas dia punya inversen yaitu kebalikannya berarti kesimpulannya Q adalah gelanggang pembagian oke nah pertanyaan berikutnya apakah dia lapangannya jadi itu tinggal tergantung nih apakah operasi perkalian di Q komutatif ya karena kita tahu jawabannya iya maka kesimpulannya adalah Q lapangan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ini ya di ya ini kan kemarin itu kan ilustrasi aja sebenarnya itu tapi yang jelas kita terima bahwa gelanggang polinom fx-nya lapangan itu akan membentuk suatu gelanggang Euclid dengan nilai D-nya itu adalah derajatnya, derajat masing-masing polinom 0-nya kalau buktikannya sebenarnya bukan seperti kemarin itu kalau kemarin itu cuma contoh 2 polinom yang sudah fix tapi kalau untuk membuktikannya ya memang tidak mudah jadi makanya enggak saya bahas tapi kalau mau contoh yang lain ya oke bisa misalnya saya punya polinom katakanlah px itu ya saya ambil misalkan x pangkat 3 min 3x kuadrat ditambah 5x minus 6 misalkan ya kemudian qx-nya itu adalah x kuadrat plus x plus 2 misalkan ya jadi kita maunya mencari polinom katakanlah t dan r ya tx dan rx di fx itu sehingga tx itu sama dengan tx kan cerita kan terdapat ini ya sehingga tx ditambah r ya dimana rx-nya itu antara 0 antara rx-nya 0 atau tak 0 tapi menurut sifat bahwa derajat dari rx itu kecil dari derajat ki jadi klaim kita mengatakan ada t dan r yang menurut sifat seperti ini oke itu sebenarnya dijamin oleh ada ininya ya ada teoremanya tapi kita kan enggak bahas itu karena akan terlalu jelimetnya kalau dibahas ya tapi prakteknya nyari-nyari t sama r atau mendapatkan t sama r gimana cara yang mudah itu pakai pembagian bersusun x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 5x minus 6 kita bagi dengan x kuadrat plus 4x plus 2 ya oke ini sengaja saya pilih yang monik semuanya maksudnya satu supaya simpel aja ya x kan x pangkat 3 bagi x kuadrat x dikalikan jadi x pangkat 3 plus 4x kuadrat terus plus 2x seperti kita kalau menghitung pembagian bersusun untuk bilangan bulat ya kan setelah kita kalikan balik kita kurangi ya kita hitung selisihnya kan ini jadi min 7x kuadrat plus 3x minus 6 kan kemudian kita bagi lagi min 7x kuadrat ini x kuadrat berarti langsung min 7 berarti min 7x kuadrat min 28x min 14 kurangi ini habis 3 dikurangi min 28 jadi 31x min 6 kurang min 14 jadi plus 8 nah ini derajatnya sudah lebih kecil dari pembagi kita bisa tuliskan jadi px itu adalah x min 7 kali qx tambah 31x plus 8 nah inilah tx nya dan ini adalah rx nya dan sesuai seperti yang disini rx nya kalau tidak 0 ya derajatnya lebih kecil rx nya derajat 1 sementara rx nya derajat 2 tapi sekali lagi ini bukan bukti ya bukan bukti biaya Euclid bukti Euclidnya pembahasannya beda lagi akhirnya Terima kasih.